Suasana begitu hening, hanya tangisan tertahan dari titik Soeharto yang terdengar. Semua anggota keluarga jendana ada di situ. Sebagian menatap Prabowo dengan pandangan marah. Tiba-tiba, Putri Bungsu Soeharto, Mami Soeharto berdiri dan menunjuk hitung Prabowo. Kamu pengkhianat, jangan injakkan kaki di rumah saya lagi. Begitu kumpat Mami. Di mata keluarga jendana kala itu, Prabowo dicap sebagai pengkhianat. Dia dianggap sebagai jenderal yang ingin melengsirkan presidennya sendiri. Prabowo memela diri, tapi sia-sia. Bahkan permohonannya untuk sekedar mempertahankan rumah tangganya pun gagal. Pak Harto berkata dengan tegas kepada titik Putrinya, Tinggalkan pengkhianat itu. Tangis titik pun pecah, memenuhi seantero rumah. Akhirnya, Prabowo dengan Rumlai berjalan keluar sambil berkata kepada istrinya, Jika tidak denganmu, juga tidak dengan siapapun. Cinta ini berawal darimu, maka habis juga denganmu. Sekiring keluarnya Prabowo, Konon, Pak Harto kembali berucap, Kembalilah kemari, kalau kamu sudah bisa menyamai aku. Assalamualaikum setulur. Video kali ini akan mengisahkan tentang balada cinta Prabowo Subianto dan titik Suharto. Sekaligus bercerita tentang peluang bersatunya kembali keduanya pada tahun ini. Sumber cerita video ini diambil dari buku Jejak Perlawanan Pegawan Berjuang Sumitro Coyohadi Kusumo dan narasi yang berjudul Air Mata Titik Suharto. Selamat menonton dan semoga terhibur. Prabowo Subianto dan titik Suharto pertama kali bertemu ketika titik menjadi murid Sumitro Coyohadi Kusumo, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Keduanya sama-sama jatuh hati dan memutuskan berpacaran. Menurut Sumitro, titik bukanlah pacar pertama Prabowo. Sebelumnya, sang anak pernah berpacaran dengan seorang gadis Jogja, tapi putus karena kesibukan tugas militer. Sampai suatu hari, Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenalkan seorang teman wanita. Prabowo cuma berkata bahwa pacarnya itu adalah salah satu murid ayahnya. Belakangan diketahui, sang murid itu adalah Titik Suharto. Sumitro pun berpesan khusus kepada putranya. Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu. Begitu kata Sumitro. Setelah itu, Prabowo bergerak cepat dan memperkenalkan putri Suharto itu kepada neneknya. Pada kunjungan awal, nenek Prabowo belum tahu siapa sebenarnya Titik Suharto. Dia hanya mengira Titik adalah anak Jogja yang kebetulan sedang kuliah di Jakarta. Sampai kemudian pada kunjungan kedua, kemenakan Sumitro justru mengenali Titik dan memberi tahu kepada Ibunda Sumitro bahwasannya teman Prabowo itu sebenarnya adalah putri Presiden Suharto. Sang nenek pun terperanjat. Semenjak itu, sang nenek berubah sikap. Bukannya tidak setuju, tapi sang nenek sangat anti-budaya feudal. Dia tahu benar bahwa Ibu Tin Suharto berasal dari kota Solo dari Kraton maupun negara yang terkenal sangat feudal. Ini tentu sangat berbeda dengan budaya nenek Prabowo yang sangat egaliter. Namun baik Sumitro maupun ibunya, sesungguhnya cukup tertarik dengan kepribadian Titik yang dinilai sangat rendah hati dan sopan. Sampai kemudian pada sebuah upacara di Istana Negara, Ibu Tin Suharto mendekati Sumitro. Dia berbisik-bisik soal kedekatan Prabowo dan Titik. Ibu Tin ingin hubungan anaknya dengan Prabowo ditingkatkan ke level yang lebih serius. Sumitro saat itu masih bingung. Dia bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab, Ya, nanti saya lamar. Prabowo pun terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendirian. Tapi ia harus datang dengan seluruh keluarga besar. Singkat cerita, keluarga Suharto menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh hormat. Ibu Tin kala itu terlihat sangat berbahagia. Prabowo dan Titik menikah pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah setelah dua tahun berpacaran. Pernikahan digelar dengan adat Jawa dan sangat meriah. Saat menikah, Prabowo berumur 31 tahun, sementara Titik 23 tahun dan masih berstatus mahasiswi semester akhir. Setahun kemudian, atau pada 22 Maret 1984, mereka dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab di Sabah Didit Prabowo. Waktu berlalu dengan cepat. 15 tahun setelah bernikahan, Indonesia dirundung krisis ekonomi parah. Di seantero negeri, marak demonstrasi mahasiswa yang meminta Suharto turun dari jabatan presiden. Prabowo yang kala itu menjabat sebagai pangkostrat diminta untuk mengamankan negara, terutama mencegah aksi sejuta umat menduduki Monas pada 20 Mei 1998 yang digalang oleh Amin Rais. Dengan penekatan persuasif, Prabowo berhasil membuat Amin Rais membatalkan bersana menduduki Monas. Masih di tanggal 20 Mei, usai bertemu B.J. Habibie, Prabowo datang ke Cendana. Dia ingin melaporkan keberhasilannya dalam meredam aksi pendudukan Monas kepada Pak Harto. Ternyata, di ruang keluarga, sudah ada Pak Harto bersama anak-anaknya dan ditemani Panglima Abdi Jenderal Hiranto. Semula Prabowo ingin bergabung, namun Tutut dan Mami Suharto menghalangi. Kamu kemana saja? Mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR-DPR? Tanya tutut dengan nada keras. Prabowo dengan sengit balik bertanya, Apakah saya harus menembaki mahasiswa itu agar tidak menduduki gedung MPR-DPR? Keluarga Cendana tambah meradam. Mereka berenggapan, Prabowo punya agenda tersempunyi. Prabowo dinilai telah berkonspirasi dengan B.J. Habibie, Amin Rais, dan para reformis lain untuk melengsirkan Suharto. Mami Suharto dengan amarah mengguncah kemudian menunjuk hidung Prabowo dan berkata, Kamu pengkhianat, jangan pernah menginjakkan kakimu di rumah saya lagi. Titik Suharto yang ada di dalam ruangan hanya bisa menangis kencang, melihat suami terkasihnya diamuk oleh keluarga besarnya. Prabowo terpaku, dia merasa telah difitnah habis-habisan. Di luar dia dianggap sebagai antek keluarga Cendana, sementara di dalam dia dianggap sebagai pengkhianat. Apalagi setelah itu Pak Harto memberikan perintah yang mengagetkan. Tinggalkan pengkhianat itu, kata Pak Harto kepada Titik. Kembalilah kemari kalau kamu sudah bisa menyemai aku, ujar Pak Harto kepada Prabowo. Saudara hasil joyohadiku semua ini, Gontai. Keinginan terakhirnya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan titik pupus sudah. Semua rungkat. Dengan diiringi tangisan titik yang tak kunjung berhenti. Malam itu, Prabowo pergi meninggalkan rumah keluarga Cendana dengan hati terluka. Pada 25 Mei 1998, Prabowo Subianto resmi dicopot sebagai pangkos terat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi komandan Sesko Apri. Tak berapa lama, lewat pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, karir militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Dia dituduh sebagai aktor utama penculikan para mahasiswa dan aktivis 98. Padahal, kebenaran tuduhan tersebut masih menjadi misteri sampai sekarang. Karena tekanan politik yang begitu dasyat dan fitnah yang bertubi-tubi, Prabowo akhirnya pergi meninggalkan Indonesia. Dia menerima ajakan teman karibnya, yakni Raja Abdullah dari Yordania, untuk tinggal di sana. Seiring kepergiannya ke luar negeri, biduk rumah tangganya dengan titik pun makin rapuh. Dan akhirnya, pada tahun 2000, Prabowo dan titik dipaksa bercerai meski keduanya masih saling cinta. Perceraian keduanya tidak terendus media masa dan tidak ada kisruh pembagian konogini. Meskipun sudah bercerai, Prabowo Subianto dan titik Suharto tetap menjaga hubungan baik dan silaturahim. Keduanya masih sering bertemu dalam berbagai kesempatan, baik yang bersifat pribadi maupun politik. Baik Prabowo maupun titik juga tidak saling menikah lagi usai lebih dari 25 tahun bercerai. Keduanya masih menyimpan kenangan indah dari masa lalu. Mereka juga masih saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Kini, setelah Prabowo sukses memenangi pemilihan presiden 2024, akankah keduanya kembali rujuk? Dalam sebuah sesi wawancara dengan Aiman pada 2015 lalu, titik memberikan jawaban tentang peluang rujuk. Titik menjawab bahwa belum ada niatan untuk rujuk. Buat apa? Kata titik. Toh keduanya sampai sekarang selalu berhubungan baik dan saling mendukung dalam setiap kesempatan. Keduanya juga bisa membesarkan didit bersama-sama meski tidak berstatus suami istri. Tapi, itu jawaban 10 tahun lalu ya, sedulur. Bisa jadi, tahun ini jawaban titik akan berbeda. Ingat, bukankah kini Prabowo sudah menyamai Pak Harto? Sebuah syarat yang diminta Pak Harto kepada Prabowo jika ingin bersatu lagi dengan putrinya. Dengan memenangi pemilihan presiden 2024, Prabowo sudah se-level dengan Pak Harto, yakni di level pemimpin negara. Mari kita tunggu kabar baik dari keduanya. Bagaimanapun juga, Indonesia butuh sosok seorang ibu negara, Pusai Prabowo dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024 nanti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.